yo what's up guys kembali lagi di channel new gaming dottot kaca kali ini kita main di solo ranked best ya oke disini kita lihat dulu musuh-musuh pada ban hero apa terus nanti musuh-musuh bakal pick hero apa aja nah kalau masalah build kita nanti bahas pas di pertandingan aja karena build yang pertama kita rancang ya dari persiapan pertarungan itu belum tentu terkok apa belum tentu bisa ngontrik virus musuh belum tentu pas ya buildnya untuk melawan musuh jadi kalau masalah build kita lihat pas di pertandingan aja nanti kita sesuaikan dengan musuh-musuhnya ya kita lihat musuhnya nanti kita susun kontra-kontra buildnya ya nah jadi disini kita yang kita bahas adalah masalahnya emblem dulu yang pertama kalau build nanti pas di pertandingan aja aku adalah yin dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi karena build ini susunannya itu menyesuaikan dengan hero-hero apa aja yang sering menyerang kita di awal pertandingan ya kalau misalnya nanti hero-hero yang sering menyerang kita adalah hero magic berarti kita harus memakai build tank magic temanku untuk mengonter hero tersebut kalau misalnya pertama-pertama kita udah kita sering ketemu hero physical seperti martis berarti pertama wajib kita pakai anti-virus dulu oke nah ini ada nolan kita disini pakai gatot kaca ya ya harus emblem dulu ya kita pakai emblem disini kita pakai karena disini ada nolan ada buat si beksana atenas radian juga si anak lornya itu ya oke disini maksudnya siapa won won Kimmy Radiant Armor Batric Antik Miras kawan ya Oke Oke kawan disini kita pakai Bill nomor 2 ya Betul Kita gak butuh Blade Armor ya Jadi kita disini pakai Bill nomor 2 Ini susunannya udah bener kawan ya Emblemnya yang penting ya Untuk emblem pertama Kita pakai kostum tank emblem Emblem pertama Primeness Emblem kedua Tenacity Emblem ketiga Constructive Blast Untuk Battle Spell disini kita pakai Tengias ya Untuk ngonder si Wanwan Karena dia ultinya itu Dres Dan juga bisa memantulkan damage nya juga Dan juga bisa memperkeras Si Gatot kacanya Karena ada pengurangan damage 30% Nah nanti guildnya kita lihat dulu ya Guild tadi susunannya bener kawan Ya Tapi Kita lihat dulu di pertandingan kawan ya Karena Pertama-pertama nanti kita berhadapan dengan hero apa Itu yang penting Jadi kita Menyesuaikan guild dengan hero Hero yang sering Ketemu dengan kita Yang sering melawan kita ya Apalagi misalnya kita sering Dibuatnya kewalahan Berarti kita wajib Pakai guild yang ngonder si dia Ya Entah apakah itu si D-Rod Eh D-Rod Apakah itu si Peksano Waktu itu Beatrix Kita pasti ketemu Beatrix nih Beatrix ini Counternya itu Twilight Armor ya Jadi nanti Dominant Ace itu Kita gak butuh kawan Kita butuh Twilight Armor ya Tapi kita lihat dulu lah ya Apakah penting Twilight Armor Karena bagi itu Gak terlalu penting sih Buat Eh Monter si battery pakai Twilight Karena jangan Dia pakai sneeper Tapi kita lihat aja dulu Pertandingan namanya Pertama ya Kita wajib Sepatu dulu Kita beli ROM dulu ya Beli ROM dulu ya Wiss Kita gak ada Marksman Oh ini Bruno Sorry Bruno Sorry Aku salah lane Gak lihat lagi Ya Hitung-hitung rotasi ya Tidak ada Tidak ada hasil Tidak ada hasil Lagi Bruno Bruno Astaga Bruno Sedikit lagi dia Bruno Telat sekali lah Bruno Waduh Telat Bruno ya berarti antik wiras pertama wajib ya ketemu batrik dan nolan bruno setelah sepatu kita beli berarti antik wiras langsung ya baru nanti Atena Shell aku adalah seorang legenda rotasi dulu bang turtle bang memadu empat kawan mantap 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 Terima kasih telah menonton! 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 Aku adalah seorang Legenda! Aku adalah seorang Legenda! Legenda tidak pernah menyerah! Nolanya sudah terintimidasi Garang dia triknya pakai sniper Pakainya Kayak singgata tembakan cepat gitu ya Pakain 10 gains aja itu udah lumayan Setelah Atenas nanti kita beli Dominion Oracle ya Immortal baru Radian ya Atenas Immortal Radian Atenas Udah keras ini ya Anti-res itu penting Setelah Atenas Oracle ya Setelah Oracle baru Immortal Atenas Setelah Oracle Bentar Bentar ya Bentar ya Mantap Oracle 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 Radian Iya betul betul Jadi bunyi pertama itu Warrior Boards Antikyuras Atenas Oracle Radian Armor Baru Baru Immortal Baru Immortal Gitu bang ya Oke Yang nonton ya Itu sesuatu Dominion Ace kita gak perlu Karena gak ada hero yang mempunyai Atk speed cepat dan juga HP regen tinggi ya Kalo untuk men-zomb baru cocok Kalo untuk men-zomb baru cocok Oracle ya Nice Sela Oracle Radian Sela Radian baru Eee Duh Iuh 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 Oracle Radian baru Imortal Ini menang kawan Kalo bunyi bener Counter nya aman Kalo bunyi salah Kita yang kalah Kalo bunyi bener Yakin Apalagi temennya kompak main Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mantap semangat! Recall dulu ya! Kita beli oracle biar kita dapat shell dan juga dapat peningkatan HP regen. Dan kita nanti beli Radiant Armor juga memiliki HP regen. Atenas juga memiliki HP regen. Oracle memperkuat HP regen. Dan juga memiliki shell. Immortal juga memiliki shell dan juga bisa hidup lagi. Jadi double shell sudah keras kawan ya. Kita mendapatkan double shell dari build oracle dan Immortal. HP regen kita diperkuat. Shell juga kita diperkuat. Magic Defense juga kuat. Physical Defense juga kuat. Anti-Q rush. Jadi keras. Ya gitu. Lawan mereka ini diperkuatkan buildnya. Masuk satu. Mampus. Menang kan kawan ya. Gitu ya. Gatot itu mainnya gitu. Ini belum jadi buildnya. Udah keras. Belum jadi udah keras. Ya. Belum jadi udah keras kawan. Apalagi udah jadi. Itu belum jadi kawan. Baru dapet 2 buildnya. Musuhnya udah ketinggalan jauh sekali ya. Nah level sama tuh. Sama Patrick Nolan. Kita udah keras. Nolan padahal pake. Full physical ya. Physical damage. Dia pake. Heptasis. Sama Hunter Strike. Udah sakit dia. Cuman ter-counter sama. Eh. Anti keras. Dan juga ini. Ya. Physical defense ya. Jadi. Physical defense ini. Menahan physical attack musuh. Dan juga. Anti keras juga. Sama. Physical defense juga. Menahan physical defense musuh. Ya. Physical attack musuh. Dan. Disini juga. Pasit unik. Dieter nya juga. Saat terkena. Terkena skill. Mengurangi 6% physical damage lawan. Jadi si. Nolan. Si Pakuito. Chow. Udah ter-counter. Ya. Udah tertahan semua. Apalagi. Batrick. Batrick. Ini. Dia. Hunsor Strike. Sama si. Black armor. Apa. D.O.D. Ini. Ter-counter juga. Sama anti keras. Tapi. Dia juga. Dikombinasikan sama. Apa. Duel house claw. Yaitu. Critical chance. Jadi. Critical damage. Kenapa. Dia. Dikombinasikan. Karena. Dia tahu nih. Aku pakai. Anti keras. Ya. Jadi. Biar bisa retak. Dia menggunakan. Critical. Jadi. Dan. Termasuk. Tidak. Pinter. Apalagi. Tadi. Dia pakai. Misalnya. Nanti. Udah. House Claus. Dia pakai. Demon Hunter Swords. Wah. Bisa kalah. Aku. Tapi. Untungnya. Disini. Kita. Udah. mendominasi pertandingan. Menang. Goal. Ya. Menang. Buil. Eh. Betrik juga. Menang. Buil sih. Dapat. 3 Buil. Ini. Udah. Sakit. Ya. Kenapa. Mungkin. Ya. Ya. Kita ya. Buil kita. Ini emblemnya ya. Emblemnya. Tadi. Tahu sendiri ya. Memperkuat. Physical Defense. Juga emblemnya tadi. Coba kita keluar dulu. Kita cek ya. Buil yang kita pakai tadi. Buil. Nomor. 2. Namun. Pertama tadi. Kita gak pakai. Dominant ya. Karena. Buil tadi. Yang pertama kita pakai. Adalah. Sepatu Warrior Boots. Yang kedua adalah. Dominant Edge. Yang ketiga adalah. Oracle ya. Yang ketiga adalah. Yang ketiga itu. Tadi. Aku mau. Buil Oracle. Yang keempat. Aku mau. Radian. Yang kelima tadi. Si Immortal. Kenapa. Aku mau susunnya gitu. Ya. Musuh-musuh tadi kan. Ada Chow. Ada Pakuito. Ada Batrick. Ada Nolan. Nolan. Ya. Terus. Magianya. Cuma. Teksana. Ya. Ya. Ponternya. Cukup ini aja. Ya. Builnya adalah. Antiquiras. Sepatunya itu. Warrior Boots. Ya. Kenapa sepatunya itu. Warrior Boots. Karena disini memiliki. 22 Physical Defense. Ya. Jadi menahan. Si Nolan. Si Pakuito. Dan juga. Menahan. Si. Apa tadi. Nolan. Pakuito. Sama si Chow ya. Terus. Build yang kedua. Kita pakai. Antiquiras. Sama. Dia menahan Pakuito. Chow dan Nolan juga. Nah. Yang ke. Kenapa bisa menahannya. Disini. Udah jelas. Pasif leader nya itu. Mengurangi. Physical Damage. Dan juga. Disini memiliki. 54 Physical Defense. Jadi. Ketiga. Hero Physical tadi. Ter counter ya. Wajar. Mereka gak. Punya damage. Yang sakit. Karena udah ter counter. Jadi ketiganya. Terus. Build yang. Nomor tiga. Tadi. Aku mau Oracle. Kenapa aku mau Oracle. Karena dia memiliki. Peningkatan HP Regen ya. Jadi. Pasifnya Datuk itu kan. Kalau sering di hit. Dia. Bisa menugruk musuh. Dan bisa menambah HP Regen nya. Ditambah dengan Oracle. Jadi. Meningkat HP Regen nya. Yang jadi. Tadi 200. Menjadi 400. Terus. Ada pasif unik nih. Meningkatkan. 30%. Efek Shell. Dan pemulihan HP yang diterima. Nah. Efek Shell ya. Dia punya efek Shell. Jadi. Ditambah nih Shell. Biar nanti. Darah kita itu gak terpakai. Saat di hit musuh. Jadi. Yang terkena hit itu. Shell nya dulu. Baru darah kita. Jadi lumayan lah. Kita bisa menghindar. Bisa kabur. Bisa bertahan ya. Jika. Jika. Aduh mekanik. Lawan mereka ya. Nah. Buil yang ketiga. Tadi aku mau pakai Radian. Kenapa? Karena disini. Setelah Atenas ya. Buil yang kedua ya. Tadi Atenas ya. Atenas ya. Aduh salah. Lupa dibahas. Oke. Maaf ya. Yang pertama tadi. Builnya. Sepatu. Kita bahas ya. Buil aja langsung. Yang pertama tadi. Kita pakai. Buil Antik Firas ya. Buat counter 3 hero. Fisikal tadi. Yang kedua. Kita pakai. Atenasial. Kenapa disini. Kita pakai Atenasial. Karena. Di level 78 itu. Si Vexana itu udah sakit. Ya. Dia kadang. Pertama-pertama. Dia udah pakai. Dia udah beli. Definite Glade ya. Dia kadang-kadang gitu. Definite Glade. Kadang. Pakai Lightning Broseon. Jadi. Counternya itu. Buil Atenasial. Ya. Karena. Pas dia. Skill 1. Terus. Jatuhin anak. Lore itu. Sakit. Ya. Bisa sampai 1000. Bisa sampai. 2000. Ya. Kalau udah level. 11-12an ya. Jadi sakit. Jadi kita counter sama. Si. Atenasial. Ya. Jadi sekali hit. Karena. Gini dong. Atenasial ini kan. Counter. Hero-hero yang memiliki. Damage. Burstunggal. Dia ini. Sistemnya sama seperti. Tualek Armor ya. Kalau Atenasial ini ya. Jadi. Hero-hero yang memiliki. Damage sekali hit. Seperti. Pale. Ya. Nana. Tek sana. Ya. Nana sih 3 kali. Tapi kan cuma 3 kali ya. Itu termasuk bisa di counter sama Atenas. Nah. Jadi. Kenapa si. Tek sana itu harus di counter sama Atenas. Untuk awal-awal. Ya. Karena memang harus. Ya. Karena dia. Keseringan pakai skill 1. Dan jatuhin. Dan jatuhin anak lore ya. Ya. Keseringan skill 1. Skill 2. Dan juga. Anak lore ya. Keseringan gitu dia. Jadi. Atenasial kita bagi pakai. Karena 25% pengurangan magic damage. Jadi. Pas dia jatuhin. Damage 1000 jadi 500. Lumayan ya. Menangkannya ya. Damagenya 1000 magicnya misalnya. 1000 magic plus misalnya. Pakai Atenas. Jadi berkurang. 500 plus gitu ya kan. Berkurang sekitar. Situ ya. Oke. Yang guild nomor 3 itu. Oracle. Kenapa Oracle ya. Yang aku jelasin itu. Bisa meningkatkan HP regennya Gatot. Pas. Gatot menggunakan pasifnya. Ya. Setelah pasif Gatot terisi penuh. Gatot menubruk musuh. Jadi HP regennya. Bertambah 200. Terus. Ditambah sama Oracle. Jadi 400 HP regennya. Ya. Jadi. Meningkat seperti itu. Terus juga memiliki efek shell. Efek shell ini. Jika terkena hit. Akan berkurang shellnya. Bukan daranya. Selama. Selama. Tergantung. Tergantung kebal shellnya. Ya. Tergantung. Seberapa sakit musuhnya ya. Nah. Jadi. Setelah. Selain kita mendapatkan HP regen tambahan. Ya. Terus. Kita juga mendapatkan shell tambahan. Lumayan nih. Ya. Shell tambahan ini. Sama seperti darah sementara. Darah. Darah cadangan. Jadi. Kalau misalnya shellnya habis di hit. Baru darah kita yang berkurang. Nah. Jadi lumayan deh. Buat menahan musuh sekitar beberapa detik. Kita bisa kabur. Bisa bertahan. Ya. Kalau misalnya adu mekanik. Lawan musuh. Satu lawan satu. Atau. Satu lawan tiga. Lawan lima. Nah. Terus. Buil yang keempat. Kita pakai. Radiant Armor. Kenapa pakai Radiant Armor. Bang. Atenas aja cukup. Contoh setek sana. Pasti kalian begitu. Enggak cukup sebenarnya. Kalau misalnya kita. Udah. Letek sana udah delete game. Itu parah. Apalagi teksana pakai build. Yang pertama. Definite Glade. Yang kedua itu. Volipistar. Yang ketiga itu. Genie Swen. Yang keempat itu. Apa itu. Blood. Blood. Blood wings. Ya. Itu. Bahaya teman. Bahaya sekali. Makanya kita. Wajib pakai Atenas. Kenapa pakai Atenas bang. Kami bertanya begitu ya. Kenapa bang. Karena anak lornya itu kan. Setelah jatuh. Dia. Memiliki. Magic attack. Yang berbeda. Dari. Pas dia jatuh. Dari skill 1. Ya. Beda. Ya. Karena gebukan anak lor itu. Harus dikontos sama Radian. Karena. Attack. Jenis damage. Dari anak lor itu. Beda dengan skill 1 nya. Karena skill 1 itu. One hit ya. One hit sekali ya. Kalau. Gebukan anak lornya itu. Berkali-kali. Jadi wajib Radian dipakai. Ya. Kalau Atenas gak cocok. Kenapa? Atenas itu kan. Cuman beberapa detik efeknya. Kalau Radian. Terus ya. Menahan ya. Nah. Jadi wajib. Dua-duanya dipakai. Atenas sama Radian Armor. Nah. Yang terakhir. Aku pakai Immortal. Yang terakhir ya. Harusnya tadi ya. Karena boonnya gak jadi. Karena. Cepat sekali kita menang. Ya. Ya. Karena. Kita udah mendominasi pertandingan tadi ya. Nah. Boon terakhir itu. Kenapa bang. Pakai Immortality. Ya. Karena disini. Kita mau untuk memperkuat Shell kita ya. Karena tadi kita pakai Oracle. Kita mendapatkan 30% efek Shell. Kemudian apa? Shell ya. Ya. Nah. Dibadukan dengan Immortal. Juga memiliki Shell. Shell terbesar ya. 220. Sampai 1200 Shell. Wow. Lumayan tuh. Kita dikombinasikan sama si. Oracle. Jadi berapa deh. Tambahin aja ya. Dan terus juga. Ini boonnya memiliki. Pasif unik. Yaitu. Kita bisa hidup kembali. Setelah mati. Lumayan ya. Ya. Dan juga memiliki 20 plus physical defense. Ya. Karena tadi terlalu banyak hero physical ya. Ya. Jadi plus 20 physical defense ini udah memper counter mereka. Wah. Kalau udah jadi. Sangat keras ini kawan ya. Yakin. Sangat keras ini kawan. Apalagi kalian bisa main. Wah. Mantap. Oke. Oke. Seperti inilah penjelasan guildnya. Ya. Kalau emblem tadi kita pakai ini emblemnya ya. Emblem kita pakai kostum tank emblem. Yang pertama primeness ya. Memperoleh 6 physical dan magic defense. Ya. Lumayan lah buat nahan spek sana. Nah. Disini tenacity. Meningkatkan defense sangat rendah. Ya. Ini juga. Meningkatkan 15 physical dan magic defense. Mantap nih guys ya. Memperkuat defense ya. Sudah jelas kebacanya. Meningkatkan. Apa. Meningkatkan defense sangat rendah. Jadi dikeras. Jadi saat HP atau daranya rendah. Si gatuknya diperkeras ya. Sama emblem ini. Yang terakhir kita pakai Confused Blast. Kenapa kita pakai Confused Blast. Karena disini kita. Full tank nggak pakai. Build Magic. Ya. Kita nggak kombinasikan. Build kita tadi. Sama Build Magic. Biasanya kita kombinasikan. Build Gator itu. Pakai. Konsentrat energy. Pertamanya ya. Konsentrat dulu. Baru. Terakhirnya full tank. Seperti itu ya. Pertama itu. Konsentrat. Baru yang lain lainnya. Full tank. Banyaknya seperti itu ya. Nah. Jadi tadi. Kita nggak pakai konsentrat. Kita pakai full tank. Nah. Jadi buat. Eee. Gantinya adalah. Si emblem. Confused Blast. Karena memiliki. Eee. Magic Damage ya. 100 plus 7% HP tambahan. Ini sakit. 100 plus ya. 100 magic defense. Eh. 100 magic. Magic. Eee. Damage. Jadi ini menggantikan. Eee. Build Magic ya. Lumayan lah kawannya. Sangat berfungsi sekali. Ketika kita montek skill 2. Dia meledak. Musuh terkena. Damagenya. Mantap loh. Nah. Untuk Battle Spare. Kita gunakan. Eee. Tenggans. Kenapa kita gunakan. Tenggans. Karena makin memperkeras. Tubuhnya si Gatot. Ya. Memperkeras defense Gatot. Kenapa bang? Karena disini. Udah kelihatan. Tenggans itu selama 3 detik. Memperoleh 35% pengurangan damage. Dan memberikan. Ya. Dan memberikan 35% magic damage. Kembali kepada lawan. Ya. Jadi 35. 35%. 35% itu untuk mengurangi damage musuh. Seluruhnya ya. Baik itu magic damage. Atau magic physical damage. Critical damage. Semuanya bisa di counter oleh pendians. Ya. 35% dikurangi. Dan juga disini. Yang paling. Sangat. Luar biasa itu. Dia bisa memberikan. Magic. Damage. 35%. Kepada hero lawan. Yang menyerang kita ya. Setiap kita menerima. Hit. Mereka terkena magic. Damage. Jadi. Dipadukan dengan. Emblem. Conclusive Blast. Si penggansnya. Jadi ini adalah. Pengganti. Damage. Si Gatot. Yang lainnya itu. Memperkalas badannya. Kedua ini. Mempersakit serangannya. Oke. Seperti itu kawan ya. Nah. Inilah. Cara saya. Main Gatot Kaca kawan ya. Saya main Gatot Kaca itu. Nggak asal-asal. Pasang Guil. Guil yang saya susun pertama itu. Belum tentu saya. Pakai. Run. Pakai sampai selesai. Sampai pertandingan berakhir. Enggak. Karena. Setelah berada di pertandingan. Saya susun ulang. Sesuai dengan. Hero-Hero apa. Gitu. Counternya. Jangan. Langsung dipakai. Enggak diubah-ubah. Ya. Kita wajib mengubah. Buil. Jika. Kita lawan musuhnya. Berbeda dengan. Buil kita. Seperti tadi. Aku sering ketemu. Sama si Chow. Si Patrick. Sama si. Siapa tadi. Nolan. Ya. Kalau sering ketemu. Hero-Hero fisikau semua. Wajiblah kita. Pertama itu. Si. Antifiras. Jadi. Posisi. Buil ini. Tadi kan. Di nomor tiga. Kita ganti di nomor satu. Kenapa harus nomor satu. Ya. Pertama-pertama. Kita ketemu. Hero fisikau semua. Ya. Kecuali. Pertama-pertama. Kita ketemu. Hero magic. Berarti. Pertama. Wajib kita. Atenas. Di depan. Ya. Seperti itu. Kawan. Contohnya. Thank you. Udah menyaksikan. Channel. Kebanggaan kalian. Channel Gator Kaca Only. User Gator Kaca wajib ngumpul di sini. Di subscribe. Di like. Sebanyak-banyaknya. Ya. Di share juga sebanyak-banyaknya. Karena channel ini adalah channel Gator Kaca. Buat kalian para user Gator Kaca. Thank you udah menonton dan subscribe channel ini. Di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Thank you.